Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sediahtera untuk kita semua. Seminggu lagi kita akan memasuki hari pertama puasa dan bagaimana kondisi harga-harga di Pasaran Ketapang. Saya sudah berada di Pasar Haji Bujang atau Pasar Haji Sani. Nah, ada beberapa komunitas yang mengalami lonjakan. Salah satunya adalah si pedas kecil, cabai rawit. Bang, cabai rawit bulan lalu berapa? Bulan lalu cabai rawit Rp60.000. Rp60.000. Sekarang? Sekarang Rp110.000. Rp110.000 berarti peningkatannya hampir 100%. Hampir 100%. Suplai dari pedahan nikah yang menyebabkan cabai rawit naik? Kemungkinan di petani kurang. Kurang ya? Ya. Oke. Kalau bawang putih dan bawang merah ini? Bawang merah? Bawang merah dari harga turun. Justru turun? Turun-turun. Dari? Darah harga Rp3.48 turun Rp40.000. Oh cukup lumayan. Bawang putih? Bawang putih dan Rp28.000 naik Rp3.000. Oh gitu. Iya. Oke. Bang kalau kol berapa sekarang? Kol. Kol sekilu sekarang Rp18.000. Rp18.000. Dari? Harga Rp12.000. Harga dari Rp15.000. Oh berarti ada kenaikan juga? Kalau wortel? Hah? Kalau wortel? Tidak. Hanya wortel standar. Standar. Tomat? Hanya wortel. Tomat? Tomat. Ada kenaikan sekarang. Ada kenaikan jadi berapa? Dari harga Rp15.000 sampai ke Rp18.000. Sayur-sayuran? Sayur-sayuran tidak normal. Harga Rp1.000. Normal. Oke. Telong mungkin yang tidak mahal ya? Tidak. Sekarang tidak turun. Kemarin harga Rp30.000. Sekarang bisa Rp20.000. Oke. Nah ini di Pasar Hadisani. Ikan baung berapa sekarang? Berapa. Ya? 80.000. Naik atau turun? Nah. Naik atau turun? Minggu lalu berapa? Agak murah. Tergantung. 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 Tergantung ya? Tergantung ya? Kalau ikan tergantung? Tidak ada. Tergantung. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau ikan agak sulit memprediksinya memang karena suplainya dari laut. udang berapa sekarang 35 35 seluang ikan seluang ya 40 yang udah siang ya oke udah enggak lah berapa udah enggak lah 85 ya kelas C ini Oh ya oke ikan kembung sekarang berapa nih 30 30 oh satu cucuk tidak sampai sekilo ya kita lihat ini daging sapi biasanya agak dibutuhkan di saat bulan puasa Bang ada kenaikan kah harga daging sapi 14 14 sejak bulan lalu 14 berarti tidak ada kenaikan sakit ah sapi daging sapi lokal nah kalau hati sapi berapa 14 timpah jelawan sama Pak oke kalau ayam berapa ini kalau ayam makin mahal Pak maksudnya makin mahal ayam sekarang naik terus tadi yang megan ayam di ketapak cuma satu orang ya Pak jadi naik terus dari mana ayam-ayam dari mana em lokal mengapa di jalan Oh iya Oh pemain-pemain kuat semua itu dicekal di jalan tuh berarti masuk berarti ayam dari produk luar nggak bisa jadi dari ketapang topak masukkan PT SIM bagus tuh Pak PT SIM usahan PT SIM ya oke oke sekarang ayam berapa per kilo ayam sekarang perkilonya 48 48 yang bersih yang ekoran yang ekor 48 yang sudah potong 53 55 ini naik dari minggu lalu atau bulan lalu kemarin kemarin Pak ada naik-naik terus Oh iya pekan depan menjelang ramadhan eh kira-kira naik lagi pasti naik-kira pasti naik ya kalau dapat di ketapang nih Pak ya masuk usaha PT SIM kayak di Pontianak Pak ah gitu oke ya ya ini ini iya daging ayam ayam udah turun nih turun total ayam turun total ayam Oh ada juga yang yang jual turun Oh kok ada yang bilang naik ayam berapa yang ini bukan bukan-bukan eh harganya harganya bulat berarti itu berpengaruh kepada harga ayam jadi sekarang yang sudah dibersihkan ini berapa 40-38 ini naik nggak dari minggu sebelumnya turun Oh sebenarnya turun ya oke ya ya sudah 38 yang bersih oh 32 33 ya ya oke ya Bang makasih pembeli pedik prediksi selama puasa gimana ya kalau biasa kan dengan luahnya kan Masa ramai nah ini kurang Pak turun agak turun oke 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 ayam kampung berapa ayam kampung ayam kampung ini 80 seenok ayam kampung 80 perpilu oh suplai suplai terbatas ya supaya terbatas tidak adakah ayam kampung yang beku ada 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 ya oke ya sip ya bebek berapa 60.000 60.000 tidak kalau di pasaran di sana ini oh gitu oke ya ya Bang nah ini makanan khas ketapang alal berapa satu kantong ini oh kantong ini ini kan 15 ini perbuatan 15 ah gitu oke kampung berinjo sekarang berapa bu ya berapa 8 oh 85 iya saya tidak menemukan beras di pasar haji sani ini ikan asin gabus berapa Bang 8.000 sekiloh oh 75 naik atau turun oh gitu ikan piring senangin sama bawal berapa kalau yang bawanya 8.000 kalau perpilohnya kalau yang senangin 100 oh senangin 100 berarti berarti senangin kecuali talang kali lawannya ya kalau yang tanang ini nah 16.000 satu mungkusnya oh gitu perpilohnya kalau pakai ciloh aku tahu kalau aku pakai mungkus ini ya ini udang ebi berapa udang ebi satu ini 20 20 ikan kering renyok dari pagar mentimun 25 per peraunnya ya teri teri dari tayang ini 13 pak kekongannya kalau 15 13 oh berarti di atas 100 ya ini teriap ini 70 oh iya oke ya makasih ah iya bukan kacang kacang hijau ini kebutuhan bulan puasa ini berapa percuali 1 kg 28 28 oh gitu ya naik apa turun naik 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 dulu berapa kalau itu 25 oh gitu ya pulut kalau pulut 17 masih tetap kalau gula gula merah gula merah kalau ini 1 kg nya dari Jawa ya ada yang dari Pontenak lokal lokal berapa lokal kalau yang Tanjung 20 oh gitu lebih mahal ya Tanjung dari Pontenak ini dari Pontenak sampai 18 oh oke oke nah sahabat 10 ada harga yang naik dan tentu ada harga yang turun juga tetapi relatif stabil seminggu menjelang bulan ramadhan ini yang melonjak hampir 100% adalah cabai rawit sementara bawang merah mengalami penurunan ayam dan daging daging tetap 140 ribu per kilo dan ayam cenderung turun juga karena mulai sepeminat barangkali akan mengalami peningkatan arga pada saat bulan puasa dan juga dipengaruhi oleh ayam beku yang juga datang ke Ketapang sementara untuk ikan sangat produktif harga tergantung hasil tangkapan nelayan di laut dari Pasar Haji Bujang atau Pasar Haji Sani di Kabupaten Ketapang Yasmin Umar melaporkan untuk Soros 10 Terima kasih Terima kasih telah menonton!